Hai ya kita sekarang masuk pada halaman 69 ya vocabulary exercises exercise tugas vocabulary atau kosa kata juga tas pertamanya isilah yang masih kosong ya ini masih kosong beberapa di dalam beberapa klimat ini ada delapan ya delapan tugas isilah ya bergunakan kata-kata dalam kotak kotak untuk menyelesaikan atau me ya menyelesaikan kelimat-kelimat di bawah ini ini kelimat-kelimat di bawah ini nah ini ke dalam kotaknya semuanya nah eh ob apa artinya kita cek dulu arti ob ini ya ob ini mematuhi artinya ya sebentar ob mematuhi ya memang matuhi kita selesaikan dulu regulation ini peraturan ya terus occurrence atau artinya adalah kejadian ya kejadian owner pemilik abandon mengabaikan concern perhatian artinya tenan penyewa terus akustim terbiasa nah udah tahu kita arti masing-masingnya ya lanjut kita ke nomor satu nah kita perbesar ini sedikit menjadi 200% eh sep nah pemerintah baru saja ya pemerintah baru saja meluncurkan titik-titik baru nah ini titik-titik baru part titik-titik untuk membuat para pembayar pembayar pajaknya tax payers ini para pembayar pajak mematuhi dengan aturan-aturan mereka atau eh bukan aturan obligation ini kewajiban-kewajiban mereka jadi pemerintah baru saja meluncurkan regulation ya peraturan ya jadi artinya disini regulation nah ya kita lihat di sini kan regulation mana yang cocok itu yang kita isi Regulation nah nah nomor dua ini sudah selesai ya kita cek list dulu cek list nah selesai nomor dua titik-titik dibutuhkan untuk membayar sebuah simpanan atau deposit nah yang biasanya jumlahnya itu eh sebanyak satu Oh sewa-sewa satu bulan nah siapa biasanya yang harus membayar deposit tentu penyewa ini ya penyewa jadi jawaban yang ke nomor dua ini adalah tenan tenan sebentar puluh besar ya nah nomor tiga eh eh advice new gubernur jadi eh gubernur baru menyarankan pe presiden ini artinya eh penduduk ya penduduk kota ya penduduk kota untuk membangun dan titik-titik aturan sehingga aturan sehingga ibu kota bisa membangun seperti yang diharapkan jadi nomor tiga ini artinya harus bagaimana penduduk sebuah kota tentunya harus mematuhi nah ini cocok nih ya nomor tiga mematuhi nah Obey nomor tiga ini ini Obey sudah di kita cek list dulu ya yang satu lagi tenan nah ini sudah nah itu dia oke nomor empat banyak orang harus titik-titik ya eh tempat tinggal mereka karena seringnya sering-seringnya terjadi gempa bumi yang hebat-tempat tinggal mereka karena mereka karena terjadinya gempa bumi yang hebat yang hebat yang hebat-tempat yang hebat jadi artinya mana dia abandon ini ya mengabaikan atau meninggalkan ya meninggalkan 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 nah ini abandon abandon itu dia selesai nomor lima dibawah aturan-aturan yang baru nah aturan ini aturan-aturan yang baru titik-titik of the rented house rumah yang disewakan harus ya has to ini artinya harus bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka atas ya of ini atas fasilitas-fasilitas yang menyenangkan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan ya atau fasilitas yang eh yang dibutuhkan ya atau konvenien ini artinya adalah eh nyaman ya sesuai atau aturan yang mudah fasilitas-fasilitas yang sesuai atau nyaman jadi di bawah aturan-aturan yang baru nah yang nomor lima ini siapa yang biasanya seperti kalau seperti ini tentu si owner harus membuat yang membuat aturan-aturan kan owner biasanya si pemilik rumah jadi disini jawabannya owner-owner ada ini kan pemiliknya ya owner nomor lima owner owner nah ini sudah oke kita cek list nah lanjut titik-titik kecelakaan lalu lintas ya di jalan raya ini ya highway ini jalan raya ini this ini artinya ini menjadi 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 tinggi dan semakin tinggi yang berakibat kebutuhan akan eh aturan-aturan yang lebih ketat ya stretch ini artinya ketat terhadap terhadap pembatasan kecepatan nah jadi nomor enam ini apa eh titik-titik kebutuhan cocoknya ya eh atau kejadian ya kejadian kebutuhan tidak ada artinya kejadian eh eh dari kecelakaan lalu lintas jadi ini artinya okurensis ya nomor enam okurensis nah okurensis nah kejadian-kejadian kecelakaan di jalan raya nah itu dia ini selesai lanjut nomor tujuh nomor tujuh saat ini titik-titik of pemerintah berhubungan ya berhubungan terhadap pembelajaran atau ya pembelajaran bagi anak-anak eh wanita yang tinggal di area rural rural itu artinya semacam pinggiran ya itu artinya rural rural ya pedesaan atau perdusunan atau pinggiran kota biasanya jadi pada saat ini titik-titik perhatian ya cocoknya concern ya perhatian saat ini perhatian pemerintah berhubungan dengan pembelajaran atau edukasi terhadap anak-anak wanita wanita yang tinggal di area pedesaan atau daerah pinggiran jadi nomor tujuh artinya concern concern nah itu dia yang concern sudah selesai nomor 8 nomor 8 kita yang terakhir ya nomor 8 terakhir anggota keluarga sepertinya titik-titik server ya server ini artinya adalah server ini artinya parah parah ya parah weather changes perubahan perubahan cuaca jadi perubahan perubahan cuaca yang parah di kota ini di negara ini jadi anggota-anggota keluarga harus sepertinya harus terbiasa akustum akustum to ya jadi jawabannya adalah bi akustum to ya to be ya kan ada to apa namanya ini bi disini ya ini dia bi jadi harus ditambahkan bi menjadi terbiasa bi akustum to jadi anggota-anggota keluarga harus terbiasa pada perubahan perubahan cuaca yang ekstrim di negara ini nah itulah dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa